Hai keinginan rendi kejairnet untuk menghapus jejak shahna sadikah di tubuhnya dibuktikan demi membuktikan keseriusannya rujuk dengan Lady Veronica Nayoan rendi kejairnet harus merintih kesakitan ternyata rendi mulai menghapus tato istri JJ Govinda itu di punggungnya rendi merasa karena hal itu adalah sesuatu yang mesti dibayar dia akhirnya melakukan salah satu usaha untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Lady Nayoan sebagaimana diketahui rendi kejairnet telah mengakui perselingkuhannya dengan shahna sadikah ia juga membenarkan perihal tato wajah shahnaz yang ada di punggungnya rendi kejairnet pun memutuskan untuk menghapus tato wajah shahnaz demi bisa memperbaiki hubungannya dengan Lady Nayoan melansir YouTube selop oncam news Rabu tanggal 19 Juli tahun 2023 rendi kejairnet mengaku kesakitan ketika tato wajah shahnaz dihapus dengan cara di cover up rasa sakit yang diungkap rendi kejairnet karena menghapus tato wajah shahnaz itu mungkin tak sebanding dengan sakit yang dirasakan Lady Nayoan rendi kejairnet pun menyebut bahwa usaha itu menjadi salah satu cara untuknya membayar semua hal yang telah ia lakukan rendi kejairnet mempercayakan penghapusan tato wajah shahnaz itu kepada seorang profesional tato Hendrik Shinigami Hendrik pun tampak tak membenarkan kelakuan rendi yang menghianati Lady Nayoan ia mengaku ingin memberitahu rendi kejairnet soal rasa sakit yang mungkin serupa dengan sakit yang dirasakan Lady Nayoan kendati terbuka soal penghapusan tato wajah shahnaz rendi kejairnet tak mau mengungkap bentuk tato baru yang ditimpakan di atas tato wajah shahnaz ia memilih untuk merahasiakan gambar tato barunya yang digunakan untuk menghapus tato wajah shahnaz usaha rendi kejairnet itu tetap dilakukan meski Lady Nayoan dan tampak mantap bercerai